Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area D31 media Oke bre jadi pada video kali ini saya pengen kasih tahu aja bahwa dia akhir pekan ini kita juga akan tetap nonton balap pembalap-pembalap Indonesia tapi tidak di Moto3 tidak di FOM Junior GP tidak di Red Bull Rukis Cup namun diajang Asia Road Racing Championship ya Indonesia memiliki wakil diajang Asia Road Racing Championship tuh banyak banget ya mulai dari pabrikan mungkin Honda ada terus Kawasaki juga ada terus Yamaha juga banyak jadi banyak-banyak wakil Indonesia mau di kelas Underbone 150 ada mau di Asia Productions 250 ada di Super Sport 600 ada bahkan di Super Sport 600 ada pembalap Indonesia yang pernah berjuang di ajang internasional di World Sport 600 yang lebih tepatnya seperti Galang Hendra Pratama dan juga Andi Gilang yang pernah mengecap persaingan di kelas Moto3 dan juga Moto2 World Championship untuk di kelas Asia Superbike 1000 juga ada yaitu Gery Salim dengan pabrikan motor Honda ya jadi banyak banget dan pastinya bakal seru banget karena Indonesia selalu bisa aja podium mau di kelas Underbone mau di kelas AP 250 mau di kelas Super Sport 600 dan juga di kalau ASB belum ya belum juara Gery Salim jadi Gery Salim masih menata-nata kecepatan dan respacenya untuk bisa bersaing di Superbike 1000 nya oke mungkin sebenarnya pembahasan kali ini cuma seperti itu intinya ya karena untuk mengingatkan aja buat kita semua bahwa kita harus dukung pembalap-pembalap Indonesia di ajang internasional mau itu di Asia mau juga di ajang yang lebih ke Eropa ataupun di internasional seperti GP ataupun di mungkin ya seperti Wahyu Nugroho juga kan di ajang R3 Blue Crew European Cup terus banyaklah pembalap Indonesia sebenarnya yang berjuang membalap di ajang internasional jadi nggak kehitung ya bisa kita bilang nggak kehitung karena mau tarafnya Asia Road Racing CPSI pun di tanggal 12 dan juga 14 Agustus ini kan di sirkuit Sugo Jepang ya di sirkuit Jepang dan pembalap Indonesia juga udah pada berangkat mulai dari Senin kemarin dan mulai menata-nata pedoknya mulai rame bisa menata garasinya untuk bisa men-setup-setup apa yang perlu di-setup dan persiapan untuk balapan di akhir pekan ini jadi jangan sampai kelewatan dan pastinya ditayangkan juga di O Channel di TV Indonesia dan pastinya juga di YouTube nya Asia Road Racing CPSI jadi bisa kalian ikutin dan menariknya ya biasanya kita menang sih Indonesia menang dan kita dukung aja karena kadang-kadang memang penonton tuh lebih kepada cuma jago di Asia nanti di Eropa membeli ya bentar gitu sampai Eropa dibilangnya ya kalah mulu gimana kalau kayak gitu ngedukungnya masa kalau di Asia menang dibilangnya cuma jago Asia nanti gitu di Eropa masih tahap adaptasi dan di posisi 20 besar 15 besar dibilangnya kalah mulu pendukung seperti apa seperti itu kan kalian aja yang jawab kalian aja yang tahu kalian aja yang mengerti tulis di kolom komentar kalian dukung siapa di Asia Road Racing Championship kali ini sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye